Intro Politisi PSI Grace Natali dapat jabatan baru sebagai staff khusus Presiden Jokowi per Rabu 15 Mei 2024 Jabatan baru ini diberikan di tengah kabar Grace Natali masuk dalam bursa calon menteri di kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Inilah jabatan pertama Grace Natali di pemerintahan Sebelum diangkat menjadi staff khusus Presiden, Grace Natali masuk dalam TKN Prabowo Gibran menjadi pendukung pemerintahan Jokowi hingga jadi calon DPR RI di pemilu 2019 dan 2024 Namun, perjuangan mantan presenter TV1 itu menjadi anggota DPR RI di pemilu 2024 tak berujung manis Dia gagal terpilih dari DAPIL DKI Jakarta III karena PSI tak lolos ambang batas parlemen walaupun perolehan suaranya 193.556 atau tertinggi di daerah pemilihannya Presiden Jokowi pun kemudian mengangkat Grace Natali jadi penasihatnya Grace diangkat bersama dengan mantan deputi bidang informasi dan komunikasi publik kantor staff ke Presidenan Juri Ardian Toro Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardian Toro dan Ibu Grace Natali ke Istana Merdeka Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai staff khusus Presiden RI Penugasan per hari ini, kata Ari, Rabu hari ini Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana ke Presidenan Jakarta Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace Natali, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Jokowi Dodo Setelah diangkat menjadi staff sus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden, sebutnya Menjabat sebagai staff khusus RI1, Grace Natali dan Juri Ardian Toro akan mendapatkan gaji Rp36,5 juta per bulan Berdasarkan perpres nomor 80 tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi deputi, staff khusus, dan profesional pada kantor staff Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!